Halo, nama gue Pangeran, orang Indonesia biasa, tapi merdeka. Demokratisasi akses informasi yang terjadi setelah internet bisa diakses oleh lo-lo semua, itu berbuah pada dua hal. Yang pertama adalah lo bisa mengakses informasi dengan gampang, tapi di sisa lain, orang lain juga bisa membuat informasi dengan gampang untuk lo konsumsi. Sehingga, lo semua terpenuhi oleh sisa informasi yang mungkin saja benar, mungkin saja tidak benar. Sehingga, karena itu tidak dibarangkan dengan kemampuan literasi dan verifikasi, sehingga batas-batas antara apa yang benar dan yang tidak, itu menjadi blur. Kalau lo lihat sekarang sebenarnya, yang namanya kebenaran itu kan bukan lagi sebuah komoditas yang utama. Apa sih kebenaran? Semua orang punya kebenaran sendiri-sendiri. Cebong punya kebenaran sendiri, Kampret punya kebenaran sendiri. Yang satu merasa bahwa iya itu digebukin, yang satu bilang enggak. Yang satu bilang itu mobil akan diproduksi, yang satu bilang enggak. Semua orang punya kebenaran sendiri-sendiri. Brexit punya kebenaran sendiri, Donald Trump punya kebenaran sendiri, Pilkada punya kebenaran sendiri-sendiri, sehingga lo kan jadi enggak tahu mana yang benar dan mana yang enggak. Orang cuma percaya sama apa yang mereka mau percayai. Olo cuma percaya sama apa yang mau percayai. Lo lihat teman Facebook lo siapa, lo lihat grup WhatsApp lo, siapa? Apakah lo akan enggak nge-delete orang yang enggak sepakat sama lo di Facebook, kemungkinan misalnya akan lo hapus. Atau grup WhatsApp keluarga yang mungkin lo enggak nyaman, mungkin lo akan keluar. Kenapa? Karena lo enggak suka sama apa yang mereka ngomongin. Waktu asumsi dibikin tahun 2015, itu sebenarnya cuma channel YouTube buat kita nge-gosip politik. Karena enggak ada channel gossip politik, adanya orang unboxing doang isinya. Basically cuma dua orang biasa ya, gue sama Iman orang biasa, bukan politisi. Kita cuma ngecap doang soal politik. Kita tahun 2010 dulu pernah bikin namanya Provocative Proactive, acara yang sangat-sangat supersif. Kalau sekarang gue bikin, gue pasti masuk penjara dengan beberapa pasal, pencawaan nama baik, fitnah, penisahan agama, dan lain sebagainya. Itu 2010 dulu hidup begitu nyaman ya, hidup begitu tentram tahun 2010. Kita cuma satu sebenarnya tujuannya apa. Kita pengen membawa politik itu ke ranah pembicaraan anak muda. Kenapa? Lo perkenalan politik lo dari mana sih? Dari TV, dari Koran. Lo TV lihat siapa? Lo lihat Karnelia sama ILC gitu kan. Lo lihat tuh barut-barut politik semua pada teriak-teriak. Terus lo nanya, ini pada ngapain sih sebenarnya gitu? Udah gitu, lo pasti nanya, jadi gimana? Menurut lo politik bener nggak? Sehat nggak? Jawaban udah pasti? Enggak. Enggak mungkin ada orang nonton ILC terus bilang, oh politik mulia ya? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Kenapa? Itu tadi bilang, terlalu banyak noise. Di TV, di social media itu terlalu banyak noise gitu. Aduh hashtag, lo aduh debat yang sebenarnya nggak ada substansinya. lo semua perkenalan politiknya dari mana sih? Kalau SD, terlalu dari pelajaran PPKN nggak sih? Di PPKN lo jalan apa sih? Coba. Ada ibu nyebrang jalan. Apa yang akan anda lakukan? A, menolongnya. B, membiarkan. Kayak kemon. Dan lo ketawa karena lo tau itu bener kan? Lo ketawa karena lo tau itu bener. Padahal dalam demokrasi, yang paling nomor satu, yang paling penting adalah pemilih yang teredukasi. Orang banyak bilang, Indonesia nggak siap berdemokrasi. Iya lah, nggak lo ajarin soalnya. Nggak diajarin. Terus nyalain sistemnya. Nggak. Nggak gitu. Akses informasi yang terbuka lebar, itu beda kayak zaman dulu. Zaman dulu, sumur informasi cuma satu, dipagerin. Sekarang, pagerin dibuka, sumur ada banyak, tapi isinya diracunin. Lo bisa ngeakses, tapi diracunin. Niat kami cuma satu kok. Kami cuma ingin mencoba jadi satu sumur yang nggak terracuni. Udah, sesimbol itu doang. Gitu. Dan kami menaruh muka kami di depan agar bisa dipertanggung jawabkan, bukan kayak okan-okan anonim di social media, yang mungkin lo pada juga follow sih. Lo pernah nanya nggak sih kenapa lo followkan social media yang anonim? Cuma satu. Karena lo suka, misinya udah itu doang. Lo kan nggak nanya mereka siapa kan? Ada beberapa hal yang kita bikin. Ini video kita kemarin dinonton 500 ribuan, kira-kira lah. Biasa aja. Riana Mafaldo, dua temen gue politisi gitu, dan ini bikin orang kayak, wah bisa ya, debat politik santun. Emang harusnya gitu, emang harusnya santun. Kita pada bikin video soal gerakan terbiah di kampus-kampus, kalau anak UI, anak ITB, lo tau lah gerakan apa ini gitu kan, yang selama ini selalu didenai, dan kita wawancara partai politiknya. Partai politiknya bilang, betul. Iya, di-ein gitu. Saya suka banget sama Pak Mardani makanya, dia sangat menarik. Itu pada kita bikin juga, ini kan kayak satu apa ya, satu hal yang nggak pernah diangkat, tapi kita bikin. Kita pernah bikin sama Fahri Hamzah. Ini orang menarik banget menurut gue. Kenapa? Fahri Hamzah ini kan sangat kental sama nuansa religi gitu ya. Gue bikin acara ngomong dua jam, emang dia nggak ada ngomong agama sekali, nggak ngomongin moral. Ngomongin soal small government, low tax. Ini orang kalau di Amerika, udah pasti Republican. Udah pasti. Udah pasti milih Donald Trump nih, udah pasti. Ini sama Luhut Tanjaitan, kita bangga banget, karena kita mendapat interview sama Pak Luhut, pada waktu Metro TV nggak bisa dapet. Dan acara ini nggak bikin kita di akhirnya Metro TV, jadi kayak, oke, we do it better than you gitu kan. Jadi pada waktu gue bikin konten soal Luhut, ya gue dibilang cebong. Gue bikin konten soal Fahri Hamzah, dibilang kampret gitu. Lo tau kan gimana dilema jadi gue gitu kan. Dan emang kita selalu kayak gitu. Jadi kayak nggak ada ruang. Ini bagian masturbasi, nggak usah dilihat. Jadi lo kayak nggak ada ruang untuk di tengah gitu ya. Lo nggak ada ruang untuk lo berakal sehat gitu. Kayaknya itu bener-bener kami lawan kalian, kami lawan kalian, lo lawan gue. Apakah gue harus selalu setuju sama lo? Lo kan nggak harus. Apakah lo harus setuju sama gue? Kan nggak harus juga. Dimanakah posisi untuk lo berada di tengah? Dimanakah posisi untuk lo bisa menjadi sehat? Dimanakah posisi dimana, emang gue harus milih salah satu antara cebong dan kampret gitu kan? Gue nggak bisa jadi kecepret gitu kalau ke Tegustika kan? Lo nggak bisa milih salah satu, kan nggak harus gitu kan? Nggak harus gitu. Jadi sebenernya gue sih nggak peduli ya. Lo mau milih partai siapa, capres siapa tuh urusan lo masing-masing. Jadi pastikan lo milih berdasarkan fakta yang benar. Udah, itu doang. As simple as that. Karena kayak gue bilang tadi, kunci penting dalam demokrasi adalah pemilih yang terinformasi dan teredukasi. Gitu. Kalau nggak teredukasi, lo udah banyak kejadian, lo lihat aja Amerika, lo lihat aja Inggris, lo lihat Brazil kemarin baru pemilihan gitu. Sama. Kayak gitu. Jadi gue nggak percaya tuh, sama yang namanya media neutrality, nggak percaya gue. Ada ruang kok buat media untuk beropini, dimana itu di kolom editorial kalau lo lihat. Gue mau bilang terakhir gini, ada yang anak, gue ngelisting nggak disini? Yang anak komunikasi, pengen jadi wartawan? Nggak ada ya kan? Ada satu, lo salah jurusan. Gajinya kecil nggak sih jadi wartawan mas? Ntar juga lo pindah ke pihak agency, ntar habis itu. Gue cuman mau bilang bahwa gini, gue mau bilang bahwa yang namanya neutralitas media, itu dongeng di ruang kuliah, journalistik, oke? Itu dongeng di ruang kuliah journalistik. Nggak ada media yang neutral. Paling tidak mereka berpihak pada kepentingannya sendiri, kepentingan bisnisnya. Gue cuman bilang satu hal, media berpihak pada kebenaran. Thank you.